Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Kecelakaan pesawat 2 tahun lalu Andin pun ingin sekali pergi ke rumah sakit Untuk melihat kondisi Aldebaran Namun sayang, kondisi Andin belum memungkinkan Kondisinya masih sangat lemah Sementara di sisi lain, Randy merasa bersyukur Karena akhirnya Aldebaran bisa selamat Mama Rosa dan Sal akhirnya masuk ke ruangan Untuk menemui Aldebaran Mama Rosa dan Sal pun begitu bersemangat Untuk menemui Aldebaran Namun sayang, mereka merasa terkejut Saat masuk ke ruangan tersebut Dimana Aldebaran tidak ada di sana Mama Rosa dan Sal pun merasa panik Kemanakah perginya Aldebaran? Sal dan Mama Rosa lalu bertanya kepada perawat Kemanakah perginya Aldebaran? Mama Rosa langsung menangis Sal pun menenangkan Mama Rosa Tante tenang dulu Kita ceritahu lebih dulu Kemanakah perginya Aldebaran? Sementara di sisi lain, dokter pun akhirnya memeriksa seorang pasien Pasien bernama Nia Korban yang selamat bersama Aldebaran Kira-kira siapakah perempuan yang akan memerankan sebagai Nia? Dokter pun bertanya kepada Nia Bagaimana kondisinya? Dokter pun bertanya kepada Nia Bagaimanakah peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut? Dan bagaimana mereka bisa bertahan di pulau yang tak berpenghuni? Ternyata psikolog semua pasien adalah sama Dimana mereka mengalami sebuah trauma Akibat kecelakaan tersebut Sampai Aldebaran butuh waktu untuk mengingat semua memorinya Memori bersama keluarga tercinta Aldebaran memang masih mengingat siapakah namanya Namun tidak dengan semua memori yang ada di dalam pikirannya Aldebaran butuh waktu untuk menghilangkan trauma tersebut Dan wajar saja Aldebaran mengalami amnesia Sementara di sisi lain Aldebaran hanya mengingat kedua temannya Yang bernama Rendra dan Nia Yang sama-sama selamat Dan sama-sama berjuang hidup Di pulau terpencil tersebut Aldebaran pun ingin memastikan Jika Rendra dan Nia baik-baik saja Sementara di sisi lain Jessica pun berniat untuk pergi ke pondok pelita Dan menjenguk Andin Dimana Jessie merasa khawatir dengan kondisi Andin Namun tetap saja Elsa tetap merasa iri dengan Andin Jessica pun merasa bingung Apa yang harus ia katakan kepada Elsa Saat Elsa kembali bertanya Apakah Jessie sudah setuju Untuk men-take over perusahaan Nino Sementara di sisi lain Sienna pun merasa kesal Karena dia Belum juga mendapatkan informasi Terkait siapakah pendonor Yang sempat ingin mendonorkan ginjalnya Untuk Malika Dimana Sienna belum mendapatkan surat kuasa dari Sam Selaku anak dari ibu Malika Sementara di sisi lain Perjalanan Aldebaran Alpahri masih panjang Dimana disini Peran Andin, Mama Rosa, Reina, dan Askara Begitu penting untuk kesembuhan Aldebaran Menurut pendapat kalian Apakah Elsa akan pergi ke rumah sakit Untuk melihat kondisi Aldebaran Apakah Elsa akan mempengaruhi Aldebaran Dan mengatakan Jika selama Aldebaran menghilang Andin telah selingkuh dengan Sal Saudaranya sendiri Apakah Aldebaran akan percaya? Penasaran? Tunggu cerita selanjutnya